ya oke teman-teman semua balik lagi oke untuk kali ini kita akan service lagi sebuah laptop Toshiba ya jadi pada saat kita lakukan tes hidup di laptop ini tidak ada tampilan sama sekali Hai deh sedangkan untuk tegangannya semuanya kayaknya hadir ya karena tempat divinya saja bisa kita buka jadi untuk laptop ini yang harus kita lakukan yang pertama kita cek dulu kita pastikan dulu untuk RAM nya dalam keadaan normal ya atau masih bagus jadi memang untuk laptop itu bisa tampil RAM nya harus bagus ya ternyata nih setelah kita pindahkan untuk slot memorinya tidak bisa tampil juga ya Sebenarnya laptop ini lumayan tipe lama juga tapi oke masih bisa digunakan Hai sekarang kita akan coba bongkar dulu ya pastikan ini terdapat baut di bagian belakangnya hai 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 harus kita buka dulu semua bot yang terdapat di bagian belakang hai 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 jadi untuk laptop ini tergolong tipe lama tetapi sampai sekarang untuk penggunaan laptop laptop Toshiba L510 ini masih banyak banget ya digunakan karena selain laptopnya juga eh terbilang laptop tahan Hai ternyata sampai saat ini ya ini laptopnya kemungkinan Hai rusaknya rusak biasa atau rusak umum karena laptop ini sering banget ada kerusakan pada tegangan penggunaan prosesornya tidak hadir atau Hai ada gejala-gejala lain jadi kita harus pastikan dulu sebenarnya kita harus cek lebih jauh dulu ya kita harus bongkar dulu semua Hai dini untuk bagian keyboardnya terletak di bagian atas ada dua buah baut yang menempel oke kita buka dulu fleksibel untuk tospetnya juga Hai senyum sampai Hai merusak fleksiblenya di teman-teman harus buka secara pelan-pelan ya untuk fleksiblenya untuk bagian atas juga terdapat satu buah baut ya di bagian dekat DVD-nya jadi untuk laptop ini memang ukurannya agak tebal banget ya maklum karena ini laptop tipe lama ya memangnya eh laptopnya tidak bisa tampil atau dengan kerusakan no display paling sering kita temukan kata-kata no display Hai ke ini untuk bagian dalamnya sudah kita buka dan ternyata tentu bisa kita lihat ini di bawah di bawah jadi sebelahnya itu prosesor jadi di bawahnya yang seharusnya terdapat kapasitor ya kapasitor kapasitor peta atau token namanya itu itu sudah pernah diganti diganti ya Hai yang telah top ini l510 dengan speknya portu duo eh tapi yang mantapnya laptop ini untuk prosesornya sudah 2,1 GHz ya jadi tidak lelet Hai dan sudah ada penunjang grafisnya juga untuk RAM dari laptop ini sebesar 2 GB dan harddisk nya 320 Hai ke untuk lighting-lighting laptop ini untuk memori dan harddisk nya biasanya berukuran segitu semua ya 320 500 itu masih jarang karena paling banyak menggunakan harddisk 320 Oke sekarang setelah saya cek sebenarnya untuk tegangan di bagian kapasitornya ini terjadi kekurangan ya maksudnya ada kehilangan tegangan sedikit-sedikit saja di 0,9 yang mana seharusnya tegangan disini harus melebihi dari satu atau satu minimalnya untuk tegangan disini Hai ya di sini saya coba tes di tegangan satu koma nolnya juga ada satu koma lima untuk memori nya juga terdapat ya juga hadir jadi langkah selanjutnya yang sebenarnya laptop ini paling sering banget rusak di bagian token itu dan ini sudah pernah diganti juga tapi kita harus pastikan dulu kapasitornya masih bagus atau tidak jadi disini kita akan coba mengganti ya dengan kapasitor yang lain itu kapasitor yang 4 buah itu ya jadi untuk ukuran kapasitor yang berjajar 4 itu dengan ukuran 2,5 volt untuk tegangan di bagian prosesornya untuk mempermudah dalam kita melakukan pekerjaan kita buka dulu ya semuanya oke santai dulu kita ngopi ngopi dulu jadi biar pekerjaannya biar hal yang sulit kita pikirkan jadi mudah ya jadi seperti itu untuk memperbaiki laptop ini jangan mempersulit keadaan tetang nanti tadi Hai tantang Hai tanggung yang berhasil Hai Oke ya Hai ini laptop ini sebenarnya kalau untuk kita upgrade bisa ya jadi dari karena dia terdapat dua buah slot untuk memori nya dan harddisk nya kalau teman ingin mengganti ke SSD kalau sekarang kan sudah menggunakan penyimpanan SSD ya jadi lebih kencang ya Hai jadi sistem untuk pembacaan atau transfer data harddisk dan SSD itu jauh banget beda ya kita buka pelan 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 dulu untuk versi belnya Hai tuh fleksibel kasih dia Hai ke sebenarnya harus kita cek dulu satu persatu kita lihat eh pada yang bermasalah komponen-komponennya Hai ini kita harus teliti melihat di bagian socket karena laptop ini tidak tampil Hai jadi teman-teman dalam pengerjaan mainboard yang perlu dilakukan pertama itu kita buka dulu untuk baterai cemosnya jadi jangan biar tidak merusak biosnya Hai dikita copot dulu ya biar aman Hai untuk baterai cemosnya ini untuk timahnya memang agak keras karena timah bawaan kita harus pancing dulu dengan timah Hai yang yang kita punya ya kita harus solder sedikit hai 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 sebenarnya kalau untuk kasus seperti ini sering banget ditemukan kalau tidak di bagian cross kita harus prosesornya memori dan kapasitor yang berada di bawah di bawah prosesor itu ya itu yang berjajar empat itu Hai biasanya kasusnya itu itu saja kalau untuk bagian tidak tampil ya Hai jadi kita harus melepaskan dulu untuk kapasitor tantalum ini Ayo kita coba tes ganti dulu dengan kapasitor yang lain bisa saja untuk kapasitor kapasitor yang sebenarnya tidak normal lagi ya walaupun kita ukur menggunakan multimeter Hai manual itu masih bagus atau tidak ada yang Hai yang putus tetapi kita tidak bisa mengetahui Hai tegangan yang sebenarnya atau Hai impendasi yang sebenarnya yang ada di dalam kapasitor tersebut Hai kiri sini saya berikan sedikit fluk dan kita untuk membuka kapasitor ini saya biasanya menggunakan blower ya jadi biar lebih enak untuk membukanya Hai dibarengi dengan menggunakan solder blowernya kita kita beri kontrol untuk suhunya sebesar 350 saja jadi untuk memanaskan saja dan untuk anginnya biasa kita pakai tiga diukuran tiga atau empat ya ini kita barengin dengan solder untuk membukanya hati-hati jangan sampai merusak komponen yang lain atau terlalu panas ya hanya kita harus pancing atau harus menggunakan solder jadi biar biar lebih cepat Hai ya Sekarang kita akan coba Hai mengganti dengan kapasitor yang lainnya ini kapasitor yang sudah Ayo kita cari tadi kapasitor penggantinya Hai jadi untuk melakukan pengukurannya seperti ini ya untuk kita ukur Hai dia cuman ada pergerakan sedikit pada saat kita melakukan pengukuran kita bolak-balik sama saja yang untuk prop-nya Hai selanjutnya kita akan coba pasangkan untuk kapasitor penggantinya Hai kejadian jadi teman-teman jangan sampai terbalik yang untuk posisinya Hai plus minus dari Hai mainboardnya dan komponen pada kapasitornya jangan sampai terbalik Hai teman-teman harus sesuaikan saja atau Hai untuk lebih enaknya kita lihat komponen-komponen yang sudah terpasang ya pada mainboardnya kalau untuk kapasitor tantalum biasanya ada ditandai dengan garis putih itu menandai kaki positif sedangkan untuk Hai yang tidak ada tanda garis itu merupakan kaki negatif Hai untuk di mainboardnya sendiri untuk posisinya Hai eh untuk bagian yang garisnya kecil memanjang kecil itu merupakan kaki plusnya Hai sedangkan yang minusnya itu yang peta itu ya yang agak besar hai 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 ini agak susah untuk menempel ya karena shoulder atau biar timah bawaan yang yang ada di mainboard nih agak keras banget makanya kita harus pancing dengan Hai blower ya dengan uap Hai biar lebih enak dalam melakukan pemasangan diusahakan untuk pakai fluk ya jadi biar lebih cepat meleleh hai 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 Bihah kita rekakan lagi ya jadi untuk posisinya teman-teman bisa sesuaikan saja kau ikuti seperti yang saya pasang boleh juga hai 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 dikitab kita sesuaikan saja untuk posisinya karena memang agak dempet ya Hai jadi untuk kapasitor ini kita cari dengan ukuran Oh iya biasanya ada tulisan pada bodinya 330 dan tegangannya ditulis itu dengan huruf dia di bawahnya jadi diatasnya ada tulisan 330 di bawahnya ada tulisan di nah itu biasanya yang kita pakai untuk kapasitor di bagian ini ya jangan sampai diambil kapasitor yang merupakan yang lebih rendah atau yang di bawah ini kalau terlalu tinggi itu bisa memperlambat juga tegangannya dengan juga terlalu tinggi kalau D itu berukuran 2,5 volt sedangkan untuk J berukuran 6,3 kalau eh eh sama juga ya 2,5 paling sering digunakan untuk laptop sekarang dengan tulisan D 330 Hai dan huruf D di bawahnya ini tinggal satu lagi yang belum terpasang jadi memang dempet banget ya jadi kita harus mencari selah posisinya ya biar agak biar menempel ya kalau posisinya agak tidak beraturan seperti ini tapi yang penting tidak beradu ya antara kaki plus dan minusnya ya seperti ini kita coba tes ukur lagi setelah kita pasang kita coba tes hidupkan dulu apakah tegangannya sudah naik atau belum ya ini masih panas banget kita diamkan sebentar kalau ada pendingin tidak dingin sebentar menggunakan kipas jadi biar lebih cepat dingin hai 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 Oke di sini kita menggunakan multimeter digital saya pakai dengan merek ZOI ZT1002 untuk teman-teman yang ingin memiliki multimeter ini sudah pernah saya review di video lama ini tegangan yang muncul ternyata masih sama 0,9 ini sudah dipastikan tidak tampil ya kalau tegangan seperti ini karena masih kekurangan tegangan ini coba saya tes saya pasang lagi ternyata memang tidak tampil ya kita akan lanjut lagi kita akan coba tes projek lagi pada IC di bagian ticornya oke jadi setelah kita cek dan ternyata di dekat fan atau ini di dekat jek VGA itu terdapat IC untuk prosesornya atau IC vcore jadi disini coba kita jadi saya tidak mengganti dulu saya coba kita presisikan untuk timahnya biar lebih di merekap lagi atau dengan kata lain kita blower kita panasin ulang ya hai 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 Oke kita berikan sedikit fluk juga kita panaskan dengan ukuran blower yang kita gunakan suhunya sebesar 400 atau 350 disesuaikan dengan kebiasaan teman-teman semua Hai ini saya panaskan sampai Hai timahnya benar-benar meleleh atau merekat ya Hai merekat lagi pada kaki-kaki IC nya Hai jadi sebelum kita ganti kita harus coba memanasin seperti itu ya kita presisikan lagi bisa jadi karena timanya sudah berkarat Hai karena laptop ini tipe lama tipe jadul sudah pemakaian melebihi 7 tahun ya ini sudah lebih jadi sini sudah kita presisikan kita panaskan teman-teman harus cek lagi jangan sampai dempet kaki-kaki di IC nya oke saya dinginkan sebentar dulu sambil kita pasang ke casenya ya jadi kita akan coba tes lagi Hai kalau memang tegangannya masih kurang nanti kita akan coba benti dengan IC yang baru ya oke coba kita rakit lagi jadi kita pasang sekadarnya saja biar bisa kita lihat laptopnya bisa tampil atau tidak Hai hati-hati untuk pemasangan fleksibelnya karena pinnya ini rentan banget untuk bengkok Hai disesuaikan ya jangan sampai bengkok untuk pin fleksibelnya Hai isi sekarang kita coba tes hidupkan lagi semoga berhasil kita berdoa saja semoga tegangan ini bisa naik Hai eh laptopnya iya mantap teman-teman semua jadi tegangan pada kapasitornya langsung naik aja di 1,1 oke kalau udah tegangan seperti ini sudah dipastikan normal ya dan bisa tampil teman-teman bisa lihat di layarnya langsung muncul lampunya sudah hidup bahwa mantap teman-teman semua Oh iya ya oke tegangan nya 1,1 Oke teman-teman semua silahkan di subscribe ini semoga bermanfaat jadi untuk perakitan saya skip saja karena itu mudah ya Oke terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video-video tutorial lainnya kita akan buat lagi yang lebih menarik untuk teman-teman semua bye 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 bye